Oke, baiklah, sekarang kita akan belajar tentang menghitung kadar dalam PPM, ya kan, kadar berat dalam PPM atau bagian perjuta, BPJ, dari suatu senyawa. Oke, ini adalah contoh soal yang keempat, jadi ini contoh untuk menghitung bagian perjuta atau PPM yang keempat. Oke, sekarang langsung aja, disini ada air dari PDIM mengandung kaporin dengan kadar yang sangat sedikit, berfungsi sebagai disinfektan. Jadi disinfektan ini adalah untuk membahas mikuman, ya kan, dan infeksi serta lain-lain. Tapi pada umumnya untuk membahas mikuman, seperti kuman gitu. Oke, jika di dalam 10 liter air PAM ditemukan sebanyak 30 miligram. Oke, ini kita ganti aja ya. 30 gram, saya ganti aja. Supaya lebih banyak variasi, ya. Jadi, kita temukan sebanyak 20 miligram. Berapa kadar kaporin dalam air tersebut? Oke, pertama-tama ditemukan. Jika dalam 10 liter, 10 liter itu 20 miligram kaporin. Berapa kadar kaporin dalam air tersebut? Oke, pertama-tama kita membuat asumsi masa jenis dari air PDIM itu sama dengan 1 gram per mililiter. Atau 1000 gram atau 1 kilo. Langsung aja ya. 1 kilogram per liter. Maka, berapa banyakkah airnya itu masa air PDIM? Ini akan sama dengan 10 kilogram. Atau kita bisa sebut juga 10 juta miligram. Oke, langsung aja kita hitung BPM atau BPJ-nya. BPJ atau BPM-nya. 20 miligram, ini nggak miligram, ya kan? Sama bisa kita colet kali 1 juta. Ya. Oke, sekarang 1 jutanya kita coret. Maka, tinggal 10 juta. Maka hasilnya adalah 2 BPJ. Atau 2 PPM. Seperti ini. Jadi, berapakah kadar kaporin dalam air tersebut adalah 2 PPM. Oke, ini adalah contoh soal tentang menghitung dalam BPJ. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.